Halo teman-teman saya ajak anda mereview bangunan yang ada di belakang saya ini ayo masuk ini adalah private clubhouse untuk penghuni semua Grand Island ini adalah peta besarnya dan posisi kita ini lagi di sini nih teman-teman ini area Boulevard di sini ada beberapa rumah yang sangat istimewa itu dengan awal lantai yaitu tipe trudi Tierra dan Tavia untuk rumah ini diproduksi sangat sedikit jumlahnya jadi limited unit karena sangat dekat dengan lokasinya dengan clubhouse seluas 7.000 meter ini di clubhouse 7.000 meter ini ada apa aja ini lobby salah satu fasilitas dari penghuni Grand Island jadi ini ke lobby fasilitas penghuni di sini itu mulai buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam jadi teman-teman sebagai penghuni warga Grand Island yang mendapatkan kartu akses clubhouse itu bisa memanfaatkan fasilitas khusus penghuni ini jadi sekedar bertemu teman jangan di rumah apabila anda membeli rumah tipi Tierra yang akan nanti ajak saya ajak review rumah rumah tersebut tinggal jalan sedikit anda ketemunya lebih baik di private clubhouse ini untuk sekedar berbincang-bincang untuk mau berolahraga bersama berenang fitness ini fasilitasnya lengkap dan untuk multifunction room ini bisa anda sewa bila ada acara khusus-khusus untuk penghuni jadi penghuni yang bisa sewa di sini mungkin untuk anak anda yang berulang tahun atau ulang tahun tahun pernikahan bisa-bisa aja sedikit kita jalan ke sana ke rumah tipe Tierra kita lewati swimming pool dan private gymnya ini adalah area outdoor teman-teman biasa developer di sini dulu pernah adakan acara gathering ini kita bisa barbecue area nih di area ini dan itu tersambung langsung ke area jogging tracknya jadi di sana itu area jogging track itu menyambung semua 3,9 km mengitari danau dari Grand Island tapi di situ ada pagar itu ada tulisannya selain warga dilarang masuk jadi hanya warga yang bisa mengakses untuk clubhouse ini beserta jogging track yang kedalam ini adalah kolam renang yang ada di private clubhouse Grand Island kolam renangnya terdiri dari dua ya teman-teman kolam berenang dewasa dan yang ini kolam berenang anak kita ke private gymnya terlebih dahulu private clubhouse nya ini tidak terlalu besar cukup tapi disini memang hanya untuk warga penghuni Grand Island jadi disini alat-alatnya kurang lebih seperti ini cuman viewnya yang istimewa jadi viewnya itu ke landscape yang bagus tadi jadi disini kita bisa treadmill dengan alat-alat yang merknya sudah brandnya sudah merek brand ini ya jadi oke nih terus viewnya juga bagus nggak jauh dari rumah yang akan anda beli bila anda minat dengan rumah ini kita langsung ke rumahnya di sisi kiri ini langsung ada rumah tipe trudi yang sudah laku terjual di sebelahnya ini yang akan kita review adalah rumah tipe tiara rumah tipe tiara ini dimensinya 15x22 luas tananya 330 bila teman-teman yang mengikuti produk dari pakuan city anda pasti teringat dengan tipe mayor ini adalah kakak dari tipe mayor karena dengan dimensi luas tanah yang sama luas bangunannya jauh lebih besar kira-kira bakal lebih bagus mana dari tipe mayor kita lihat ke dalam mulai tampak depan ini yang membedakan untuk tipe-tipe baru yang ada di pakuan city ini sudah ada jendela by window nya nih teman-teman jadi ada tonjolan di atas itu itu namanya by window dari lokasi ini rumah kedua sebelah dari private clubhouse yang sudah ada jadi fasilitas nggak perlu tunggu ini untuk mau berenang mau fitness mau memanfaatkan untuk ruangan serbaguna tadi tinggal jalan aja di sisi kiri ini adalah tanah landscape dari developer yang saat ini sedang dijadikan taman kluster tapi suatu saat bila anda berminat setelah anda membeli rumah ini anda bisa request untuk memilikinya dari depan karpotnya ini dua mobil garasi dalam bisa dua mobil tapi karena ini adalah so unit maka anda terimanya posisinya sudah menjadi taman samping ini jalan setapak ini ada yang di lantai satu dan di lantai dua ini area teras untuk sekedar duduk-duduk berbincang-bincang di sini terima paket online dan kita masuk ke dalam selamat menikmati akhirnya saya berada di rumah tipe tiara seperti pendahulunya di tipe tiara ini di area foyer langsung atasnya berkoneksi dengan area void jadi silingnya tinggi kurang lebih silingnya ini tinggi sekitar 8 meteran ya terkoneksi ke lantai dua ini membuat pencahayaan ke dalam rumah itu jauh lebih terang dan bagus kita langsung ke ruangan berikutnya ini langsung terkoneksi menjadi satu ruangannya di sini ada ruang keluarga yang terhubung ke by window yang ada di depan dan di sisi sini adalah taman kering yang seharusnya bisa dipergunakan untuk garasi dalam jadi apa yang anda lihat di video ini apabila anda membeli rumah tipe tiara yang show unit ini sudah include semua landscape dan semua yang ada di video ini posisi stoknya ini hanya tinggal dua ya yang satu tipe tiara yang kosongan jadi anda masuk dari gerbang yang utama ke satu bagu kalau kanan ketemu rumah ini kalau kiri ketemu rumah yang stoknya yang belum ada furnisnya ini dilengkapi oleh pintu geser jadi disini teman-teman bisa tutup ketika ada tamu dan teman-teman sedang makan jadi privasinya tetap ada di ruang utama ini ya ini sangat luas ruang utamanya ini adalah area bawah tangga yang tersamarkan dengan partisi dan terdapat seperti biasa selalu dimanfaatkan sebagai gudang bawah tangga jadi daripada nggak kepakai dipakai untuk gudang di sini area keluarga untuk nonton televisi kalau kumpul keluarga besar bisa banget di sini karena areanya itu besar sekali ini disini keluarga besar sudah disiapkan jadi apabila anggota keluarga anda ada 8 orang ini bisa makan bersama di meja ini 8 orang yang di area islandnya ini masih ada tiga kursi lagi ini adalah area dapur bersihnya teman-teman sini ini dapur bersih semua yang disini termasuk interiornya yang sudah dilengkapi elektronik ini anda dapatkan jadi disini ada dispenser ada microwave dan peralatan dapur lainnya ini pakai duku kita masuk ke dapur kotornya di area dapur kotor ini sudah disediakan seperti ini jadi apabila ibu-ibu yang suka masak besar party di sini masaknya heboh asap bau nggak akan masuk ke dalam rumah karena posisinya bisa ditutup nih teman-teman jadi bisa ditutup makanya nggak perlu nggak bisa bau ini bisa ada pencahayaan ke taman ada cendela besar dan bisa pencahayaan ke taman di sini terhubung dengan akses ART area jadi dari karpot yang ada di depan terus taman samping yang ada di depan terhubung ke sedikit teras dan kita masuk ke area dapur baru ke area ruang cuci dan ART nya di sini ini ruang untuk mesin cucinya sudah disiapkan stop kontak kran ini kamar mandi asisten rumah tangga dan ini adalah kamar tidur asisten rumah tangga asisten rumah tangga disini cukup nyaman ya jadi keluar disini biasa duduk-duduk disini pun masih bisa dapat view taman di sini teman-teman kita bahas tamannya dari sini aja ya ini saatnya kita bersantai di taman belakang tipe tiara disini kita bisa berbincang-bincang di ala pandemi ini lebih baik di ruang terbuka ketika meeting dengan rekan kerja mungkin bisa di area ini jadi apabila teman-teman lebih suka untuk tidak di ruangan ber-ac ini sebagai alternatif untuk tempat duduk-duduk yang sangat nyaman dan untuk area ini sebenarnya juga berfungsi sebagai pencahayaan semuanya ke dalam rumah jadi pencahayaan masuk kamar masuk ke lantai dua ini sumbernya juga dari area ini kita masuk yuk ke area utama kembali apabila siang hari ini memang udara di luar sangat panas sih jadi bila kita masuk ke rumah yang AC nya sudah menyala dingin terus dengan ruangan yang seluas ini perasaan kita itu jadi lebih nyaman ada di sini ini yang agak saya sayangkan di rumah ini hanya tersedia satu kamar mandi di lantai 1 padahal untuk tipe adiknya tipe trudi itu ada dua kamar mandi ada powder room kalau ini powder roomnya memiliki pintu connecting bergabung dengan kamar tidur yang ada di bawah ini masalah masalah selera aja sih tapi menurut saya ini sebuah kekurangan di rumah ini di rumah tipe ini untuk kamar mandi pertama yang pertama kali kita review di sini shower nya sudah ada dua ya ini shower dan handle shower air panas dinginnya cuman ada di area shower tapi untuk area wastafelnya belum ada panas dinginnya ini semuanya tetap kalau ciri khas di rumah developer harus ada pencahayaan dan sirkulasi di sini ada kaca silang itu yang memberikan efek sirkulasi ke halaman belakang yang tadi ke taman dan yang kedua semuanya sudah full ramik ya dan pencahayaannya bisa masuk dari kaca sampel sini teman-teman menuju ke kamar bawah halo teman-teman di kamar lantai satu ini kita memiliki view ke halaman belakang jadi disini kita bisa bangun tidur buka jendela biar sirkulasi udara di ruangan ini berganti tetap sehat dan interiornya nih Anda dapat sudah seperti ini ini bisa buat Anda meja kerja meja rias ini bisa buat untuk meja kamar tamu kamar tidur kamu atau untuk kamar anak di sini sudah ada dua nakas nih headboard headboard nya lengkapi dengan partisi untuk mempercantik beserta lampu-lampu LED nya wardrobe nya di sisi kanan ini dan terdapat kaca yang sangat besar untuk berias di sini ini wardrobe yang Anda dapat atas bawah dan dengan model yang transparan ini saya rasa lampunya bisa dimatikan seharusnya sih nah jadi gini kan pakaiannya nggak kelihatan semua tapi apabila saya nyalakan untuk review supaya jauh lebih cantik di lantai satu kita sudah ke semua ruangan sih yang ada di sini kita naik ke lantai dua yuk oke teman-teman di lantai satu kita reviewnya sudah cukup mulai dari depan masuk ke ruang utama kita tadi sudah ke dapur kotor ke halaman belakang ke arah area ART bahkan ruangan terakhir yang barusan kita bahas adalah kamar tidur yang ada di lantai satu yang hanya ada satu kamar beserta satu kamar mandi yang sharing dengan powder room bagaimana kamar lantai dua nya kita naik ke lantai dua ya ini saya bahas mulai dari tangganya namanya sudah rumah mewah tangganya lebih lebar dan untuk materialnya jelas sudah pakai kaca temper handle nya masih pakai handle kayu tapi modelnya oke banget ini terhubung ke arah area void ini void yang ada di lantai dua menuju ke lantai satu jadi ini satu-satunya sumber cahaya di lantai dua ini untuk menerangi area ruang keluarga yang ada di lantai dua ini menurut saya ini upgrade banget sih dari tipe mayor bukan hanya luas bangunannya mulai dari spektifikasi bangunannya pun sudah upgrade dan lantai dua nya ini sudah beda banget dengan tipe mayor yang sebelumnya ya yang memiliki luas tanah yang sama di sini terdapat tiga kamar di lantai dua ini dan tiga-tiganya besar-besar serta kamar mandi dalam kita lihat ke kamar yang ada di belakang wah ini sih buat main sepak bola juga bisa ya buat sepak bola anak-anak di sini kalau teman-teman tidak membutuhkan untuk tempat tidur ini bisa karena kan memang terimanya masih kondisi kosong untuk yang kamar yang ada di belakang ini di sini bisa dikasih sepeda kasih treadmill mau dibuat ruang olahraga atau dibuat yang lain sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan viewnya sama mengarah ke halaman belakang yang ada di halaman belakang rumah ini ini kamar mandi dalamnya kita lihat ya kita intipin seluas apa kamar mandi dalamnya untuk semua kamar mandi di tipe rumah ini ternyata sudah memakai double shower ya ini kamar mandi kedua loh juga ada rainy shower dan handle shower tapi untuk wastafelnya memang belum ada instalasi air panas dan air dingin yang di sana terdapat kloset itu bukaan untuk pencahayaannya pergantian udara serta untuk sinar matahari supaya bisa menerangi area kamar mandi jadi kalau ada basah-basah juga otomatis lebih cepat kering apalagi di Surabaya yang terkenal sangat panas tapi ada promo yang panas untuk unit ini jadi anda calling Antonius kita masuk ke kamar depan ya selamat menikmati selamat menikmati film yang review emak ini itu cukup duduknya di sini nih ini saya baru pertama sih duduk di sini menganter customer yang pasti nggak mungkin duduk di sini nah ini bisa lihat untuk ke arah up kolam renang itu masih terlihat dari sini view nya jadi duduk-duduk santai disini atau kita mau berhias disini kebetulan ini kemungkinan kamarnya kamar untuk interiornya untuk cewek ya saya lihat ini ada meja rias disini dan disana ada walk-in closet kecilnya kita langsung ke kamar mandinya ini yang dimanfaatkan sebagai area wardrobe nya teman-teman dan langsung masuk ke area kamar mandi khusus jendela yang menghadap ke depan sebagai pemanis tambahan kaca sandblast nya ini selain daripada kacanya selip itu untuk sirkulasi udara disini telah ditambahin tambahan aluminium jadi fence door ya istilahnya terus untuk showernya merk Toto juga sudah dua standartnya jadi ini kamar mandi ketiga kamar ketiga untuk wastafel nya belum ada air panas dingin juga kita langsung menuju ke kamar utama ayo ikut yuk ini kamar utama pintunya master bedroom ini double atau kupu tarung jadi memberikan kesan yang luas memasukkan barang juga jauh lebih mudah ini disini kita disambut oleh meja kecil ini dan disini di ruang keluarga lantai 2 memang masih terasa kosong ya teman-teman bisa menambahkan nanti apabila sofa yang lebih sesuai dengan selera teman-teman untuk keluarga kita masuk ke dalam 1 2 3 4 ini keistimewaan rumah Tierra kamar utamanya itu ah luasnya enggak kira-kira nih teman-teman jadi disini ada televisi besar dan disini ada ruang bersantai bisa teman-teman bersantai disini bukaannya ke arah halaman yang ada di belakang ini adalah ranjangnya yang dengan ukuran 2x2 ini king size kanan kiri juga masih ada nakas tapi saya lebih suka apabila mungkin disini ada sekatannya ya tapi ya itu selera ya karena ini memang kesan luasnya dapat banget dengan kaca yang sangat besar dan wardrobe yang sudah tersedia serta meja rias di sisi sini kita masuk ke kamar mandi kamar utama oke teman-teman disini untuk kamar mandi kamar utama tipe Tierra disini terdapat petapnya jadi untuk khusus kamar mandi kamar utama disini sudah dilengkapi petap untuk kamar mandi yang lain itu belum ada petapnya dan yang membedakan kamar mandi kamar utama ini dengan kamar mandi kamar yang lain disini wastafelnya sudah dua dan dua-duanya dilengkapi oleh air panas dan air dingin sudah ada dua masih dilengkapi dengan air panas dan air dingin kalau untuk di showernya area shower sama dia menggunakan dua shower juga yang shower di atas ini tinggi oke yang ini yang handle shower cantik jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya karena rumah tipe Tierra ini hanya tinggal dua unit selalu saya ulangi tinggal dua unit yang satu yang sedang saya review dan yang satu lagi itu unit yang non-furnis jadi apabila anda merasa sedikit kurang dengan interiornya sesuai selera anda sendiri lebih baik anda beli yang tipe non-furnis dan untuk acara Pakuon exhibition kali ini bulan Maret 2022 ini sedang ada perumus spesial manfaatkan sebelum PPN naik menjadi 11% dan ini bisa anda call karena ini sifatnya memang penawarannya terbatas dan memang private ya lewat jalur whatsapp atau telepon secara pribadi tidak saya bahas di sini oke sampai jumpa teman-teman selamat menikmati 1,2,3,4 selamat menikmati